Hai semua, rekan kerja yang baik adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita agar kita bisa belajar bekerja sama, meraih kemenangan atau keberhasilan dan memuliakan nama Tuhan. Daud bisa sukses karena disertai oleh orang-orang hebat. 2 Samuel pasal 23 ayat 8, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira, dan selanjutnya ada orang-orang yang dituliskan namanya di sini. Kenapa nama mereka dituliskan? Karena Tuhan mengajar kita semua untuk menghormati rekan kerja kita. Salah satu di antara ke-37 orang itu adalah Uriah yang pernah diperlakukan Daud secara salah. Akibatnya apa yang terjadi? Perahara terjadi di dalam kerajaan itu. Tetapi ketika Daud bertobat pemulihan terjadi. Oleh karena itu, mari kita belajar menghargai, menghormati rekan kerja kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita, mendidik anak misalnya. Suami, istri harus bekerja sama, menjadi rekan kerja untuk mendewasakan anak di dalam takut akan Tuhan. Dalam dunia kerja sehari-hari, teman kerja kita, teman kongsi, karyawan, atau pimpinan kita, kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memperlakukan orang dengan penuh hormat. Demikian juga di dalam dunia pelayanan. Setiap orang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Daud tidak lebih hebat dari orang-orangnya itu. Daud punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang-orangnya. Dan orang-orangnya punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Daud dan satu dengan yang lain. Semua punya kehebatan masing-masing. Dalam pelayanan pun, Tuhan menghendaki kita saling menghormati satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar menghormati rekan kerja kita. Baik dalam pelayanan, keluarga, ataupun pekerjaan kita. Dengan cara kita bekerja, melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Perlakukan orang lain dengan penuh hormat siapapun mereka. Hargai, bekerja sama-sama dengan baik, dan kemenangan ada di depan mata. Tuhan memberkati. Terima kasih.